Buat orang-orang yang bekerja di malam hari, pasti ada challenge-nya sendiri Di saat mereka bertugas, termasuk salah satunya Ditambahkan maluk halus Cerita ini kejadiannya di tahun 2004 Gue dapet cerita ini dari temen gue dan Ini ceritanya tuh di SMP-nya dia Di saat itu, 2004 Ada seorang satpam yang kerja di SMP itu Itu di daerah Jakarta Selatan Gue gak bisa sebut SMP-nya dimana Postnya dia itu di bagian depan sekolah, yaudah pasti lah ya Dan nama satpamnya ini Rinto Dia itu umurnya 26-27an lah Emang satpam baru yang masih muda juga Dan selain Rinto sebagai satpam sekolah Ada juga satu orang lagi nih Umurnya hampir 30-an Namanya Dadang Nah Dadang ini adalah salah satu penjaga sekolah Dia kayak cleaning service gitu loh Kebayang gak sih lo kalo misalkan di sekolah lo tuh dulu Kayak ada penjaga sekolah yang emang tinggal disitu Nah, si Dadang ini rumah atau kamarnya itu Letaknya tuh di bagian sudut kiri belakang sekolah Jadi ini layout sekolahnya ya Biar gampang lo bisa bayangin Jadi itu dari bagian depan Dari bagian postnya si satpam ini Dari tengah bagian depan sekolah Ya pasti dong gerbang sekolah gitu kan Lo masuk ke dalam sekolahnya Terus lo ke kanan Ke ujung, ke belakang Lewat sisi kanan sekolah Itu tuh di belakang sekolah Ada pohon bambu gitu Sepanjang dari kanan ke kiri Bagian belakang sekolah Nah terus dari sudut kanan belakang itu Lo ke arah kiri Dan tempat letak si kamarnya Dadang itu Di paling belakang sudut kiri sekolah Berarti di belakangnya si pohon bambu itu? Betul, bisa dibilang gitu Jadi kayak gampangnya Ya di depan tuh posat pam Terus di bagian belakang Bagian kiri Yaitu ada kamarnya si Dadang Tapi ya buat menuju kamarnya Dadang Lo harus muter lewat sisi kanan sekolah Jadi gak bisa langsung gitu loh Dadang sama Rinto ini cukup deket Karena emang umurnya mereka gak beda jauh kan Kayak cuman beda 3-4 tahunan lah Jadi Rinto sebagai satpam yang baru tuh Kalau misalkan memakan siang Atau dia bosen Dia tuh sering mainnya ke tempatnya si Dadang ini Ke kamarnya dia Buat kayak makan, nongkrong-nongkrong gitu Karena si Rinto juga Dia tuh satpam baru Belum setahun kerja di sekolah itu Dia tuh banyak ngobrol lah Tentang si sekolah ini sama Dadang Karena bedanya Dadang tuh udah bertahun-tahun tinggal di sana Nah di saat itu Sekolah tuh lagi ada renovasi Jadi banyak kuli Gak nginep sih Karena gak dibolehin Jadi bedengnya tuh deket sekolah itu Di samping Tapi di luar area sekolah Lo tau bedeng gak sih? Tau, tau Kayak tempat buat tinggal sementara Kuli-kuli gitu loh Karena ya anak-anak SMP kan Gak nyaman Kalo misalkan Ada bedeng atau rumah kuli Itu di dalam area sekolahnya Nah di suatu malem Rinto tuh mau nginep di sekolah Ya otomatis Di duduknya sama Dadang dong Di kamarnya Dadang Di bagian belakang sekolah itu Singkat cerita Hari udah malem Dan setelah udah ngerokok-ngerokok Depan sekolah Mereka masuklah ke dalam sekolah Itu sekitar jam sepuluhan malem Masuk ke area sekolah Sama tuh Kayak yang gue bilang tadi Dari pos bagian depan Mereka ke ujung kanan dulu Lurus Terus ke belakang Lewat sisi kanan Sampai ke ujung Baru tuh belok kiri Ngelewatin pohon-pohon bambu Yang gue bilang tadi Panjangnya sekitar 100 meteran lah Sekolah juga Gak gede dan gak kecil Kayak biasa aja Mereka nyusurin tuh Pohon-pohon bambu itu Yang mana Di deket bagian Pohon-pohon bambu itu juga Emang lagi di renov Buat bikin ruangan baru Jadi kayak Banyak kayu-kayu Banyak semen Agak-agak berantakan lah Di sisi kanan belakang itu Terus tiba-tiba Pas lagi nyusurin Pohon-pohon bambu itu Si Rinto ngerasa Kayak ada biji Atau buah kecil tuh Yang kena di pundaknya dia Jadi kayak dari arah belakang Kayak dilempar sama orang gitu loh Terus Rinto respon Eh apaan tuh Dari situ tuh dadang langsung nengok Terus dia teriak ke arah belakang Eh jangan ganggu Ada satu komplek Di daerah Jakarta Selatan Rumah-rumah di dalam komplek ini tuh Kayak gede-gede banget gitu Lebih net Kayak di daerah Senopati gitu Kebayang kan Nah tapi komplek ini bukan komplek buntu Jadi kayak Lo tuh bisa ngelewatin jalanan komplek ini Buat Motong Jadi mobil motor pun juga bisa lewat lalu lalang gitu Jalan pintas Iya bisa jalan pintas juga Nah disana ada satu rumah tua yang udah lama banget kosong Orang-orang yang emang udah lama tinggal disana pun juga Udah kebiasalah lewatin rumah ini malem-malem Dan mereka pun juga udah menerkutip ya Udah kenalan sama si penunggu rumah ini Sesapam-sapamnya pun juga udah biasa banget Kalau misalnya lagi ronda malem-malem Melewatin rumah itu Jadi kayak Orang-orang lama yang tinggal di komplek itu Udah biasa lah Akan kehadiran si rumah tua yang udah lama kosong ini Oke Nah di komplek itu ada 4 sapamnya Biasanya Dua pagi dan dua malem sifnya Nah ada satu waktu di tahun 2014 Gue diceritain sama temen gue yang tinggal di komplek itu Ada satu sapam baru gitu bih net Sapa muda umurnya 24 tahun Namanya Agus kita sebut aja Oke Nah si Agus ini baru kerja jadi sapam di komplek itu Pas di momen itu ya yang temen gue cerita Tahun 2014 itu sekitar semingguan lah Empat sapam lainnya Ya senior-senior Bahkan ada 3 sapam yang emang udah jaga disana sekitar 20 tahun Karena si Agus ini masih baru Jadi selalu ditaruh di sif pagi sampai sore Jadi jam 6 sore dia udah beres kerja Nah di malem itu Untuk pertama kalinya Selama seminggu dia kerja disana Dia harus masuk sif malem Ngegantiin sapam lainnya lagi sakit Akhirnya di malem itu Dia masuklah sif malem Jam 6 sore mulai sampai jam 6 pagi Si Agus ini sif malem sampah burhan namanya Umurnya sekitar 60 tahunan Dan dia udah Jadi sapam senior lah disana Sekitar jam 8 malem Mereka masih di pos ronda Masih ngobrol-ngobrol Sambil ngerokok Biasa ngobrol-ngobrol bahasa basi Nah dikasih tau lah Sampah burhan ini Kayak Ini komplek kan rada gede Jadi mereka tuh Kalau misalnya mau patroli Mau ngeronda Ya harus mencar Bagi dua Jadi kalau misalnya dia mau ngiter Sambil mukulin tiang listrik tuh Buat kasih tau jam Ya harus hati-hati Dan banyak doa lah Karena ini kompleknya gede Dan kita harus nyitra sendiri-sendiri Maksudnya kan Si Agus ini masih baru Ya pasti sebagai senior ya Pak Burhan ngasih tau lah Kayak beberapa cerita-cerita serem Atau kayak dikasih kayak Kalau misalnya Lo takut Amed-amed kejadian apa-apa Ya lo tenang aja Lo harus gini-gini Jadi cerita seremnya Niatnya bukan buat nakutin Tapi buat Ya biar Hati-hati gitu ya Iya bener Bi Karena ini pun juga Pertama kalinya Agus sif malem kan Semua udah diceritain Sama Pak Burhan Sampai sekitar jam 12 malem Dan mereka harus mencar lah Buat ngasih tau jam Keluarga komplek itu Buat mukulin tiang listrik Tapi ada satu hal Yang lupa dikasih tau Sama Pak Burhan ke Agus Yaitu Soal satu rumah gede Yang udah lama kosong ini Sebenernya ada satu hal Yang harus dilakuin Sama orang baru Kalau misalnya Mau ngelewatin rumah itu Pas malem-malem Di atas jam 3 pagi Kayak kalau misalnya Ada orang Cowok gitu ya Naik motor Atau naik mobil pun Kadang Kalau misalnya Ngelewatin rumah itu Jam 3 pagi Kadang tuh kayak suka Diganggu gitu loh Sama si penunggu rumah itu Apalagi si Agus Yang harus nyiternya tuh Naik sepeda Sendirian pula kan Udah lah Jam 12 malem Mereka berdua sepedaan tuh Mencar Biasanya sekitar 10 menitan Abis nyiternin komplek itu Sapam-sapam itu Ketemuan lagi Di pos ronde depan Yang tempat mereka ngumpul pertama Terus masuk jam berikutnya Mereka nyiternya lagi Pokoknya gitu terus Sampai jam 5 pagi lah Nah pas di jam 12 malem Mereka mencar Agus tuh udah deg-degan Sejujurnya Karena emang pada dasarnya Dia penakut dan tarnoan Jadi cerita kali ini Dari sekuriti Sebuah rumah sakit Di daerah Jakarta Selatan Kejadian ini Sekitar tahun 2014 Kita sebut aja Sekuriti ini Namanya Anto Umurnya sekitar 37 tahun Anto itu Itungannya adalah Sekuriti baru Di rumah sakit ini Ya kira-kira Dia udah kerja disitu Sekitar setahunan Jadi Sistem jaga di sekuriti Rumah sakit ini tuh Ada yang jaga di depan Jaga per lantai Sama tempat-tempat lainnya lah Karena di rolling terus Kebetulan pada saat itu Anto tuh lagi kedapetan Shift jaga malem Seharusnya dia jaga Bareng sama temennya Namanya Arief Mereka akan jaga Dua lantai tuh Pada saat itu Letaknya di lantai 4 Sama 5 Tapi Di malem itu tuh Arief izin Jadi gak bisa jaga Dan akhirnya Mengharuskan si Anto nih Jaga sendirian Di dua lantai itu Jadi paling si Anto Bakal bolak-balik Ke setiap lantai Lantai 4 Sama 5 Nah sekitar jam 10 malem Anto mulailah jaga Dia mulai dari Ngeliat data pasien malem itu Pokoknya sesuai Mekanisme dari rumah sakit itulah Kayak di ruang ICU tuh Ada berapa orang Keluarga yang nunggu Ada berapa Dan lain-lain Setelah dapet Semua datanya Dia langsung Jaga ke lantai 4 Nah sekitar jam 11 malem Pas banget Ada OB lewat Di lantai 4 Tempat dia jaga Dan kebetulan Si Anto ini tuh Lagi ngantuk banget Dia nitiplah Kopi Ke si OB ini Minta tolong banget Dibikinin kopi hitam panas Terus gak kerasa nih Udah sejam nunggu Kopinya si Anto tuh Gak dateng-dateng Si Anto mulai gelisah lah Karena ngantuk banget kan dia Dan itu udah Jam 12 malem posisinya Dia mau turun ke bawah Juga gak enak Karena gak ada Arif Yang bisa gantiin dia Jaga sebentar kan Akhirnya Anto Jalan-jalan lah di lorong Niatnya biar Nilangin ngantuk juga Tapi Pas dia lagi jalan di lorong Tiba-tiba Dari ujung lorong tuh Ada perempuan Cantik banget Pake baju perawat Lagi jalan ke arah Anto Sambil bawa gelas kopi Jadi kayak papasan gitu ya Iya bener Mui Anto berhenti Terus langsung ngeliatin Perempuan ini Tapi perempuan ini tuh Jalan aja lurus Ngelewatin Anto Terus naro kopinya Di atas meja Anto Terus bilang Kopinya mas Anto tuh disitu Bener-bener cuma bisa diim aja Kayak matung gitu loh Saking dia tuh sebenernya Gak tau Kalau ada perawat Secantik itu Dia lebih ketakjub gitu Mui Mui Karena penasaran banget Anto tuh sampe Nungguin OB yang tadi lewat Ke lantai 4 Ya karena logikanya kan Pasti dititipin kan Sama OB ini Ke perawat cantik itu Sampai akhirnya Kira-kira jam 2 pagi OBnya tuh baru muncul Bawa kopi Terus bilang ke Anto Mas maaf ya lama Tadi saya bersihin ruangan Yang ketumpahan kopi dulu Terus Anto kan bingung ya Nanyalah dia Lah ini tadi ada perawat Cakep banget Ngasih kopi panas Udah abis nih kopinya Liat aja Terus ditanya lagi sama Anto Ada perawat baru ya Ngedenger itu OBnya tuh bingung banget Dia cuma bisa jawab Gak tau sih ya mas Saya gak nitip siapa-siapa Kok buat bikinin kopi si emas Jangan lupa subscribe